Intro Halo Sobat Arista, balik lagi bersama gue Opa Hari di channel Youtube Arista Group Di segmen Arista Review Intro Di sebelah gue ada varian baru nih dari Stargezer Yaitu Stargezer X Yuk masa berlama-lama lagi kita lihat Apa sih membedakan Stargezer X ini dengan Stargezer varian sebelumnya Let's go Tidak menghilangkan ciri khas dari Hyundai Stargezer Stargezer X ini tetap memiliki DRL yang terbentang dari ujung kanan hingga ujung kiri Untuk lampunya tetap menggunakan LED dan diletakkan di bagian bawah Bagian yang paling membedakan dari Stargezer sebelumnya dengan Stargezer X Yaitu tampilan bagian depannya Nih grillnya dia lebih menonjol Memberikan kesan yang lebih sporty Nah ada yang berbeda juga nih di bagian kap mesinnya Ada lengkungan yang menonjol ke atas di bagian tengah Yang membuat Stargezer ini kesannya jauh lebih gagah Nah ayo kita sekarang ke bagian samping Berbeda dengan Stargezer sebelumnya yang menggunakan ukuran ban ring 16 Nah Stargezer X ini menggunakan ukuran ring 17 Dan desain dari velgnya Stargezer X ini gak kalah keren Nah sedikit ada tambahan di bagian atas yaitu roof rail yang membuat Stargezer X ini terkesan lebih sporty Tapi perlu diingat nih ini hanya garnish doang Nah ayo kita sekarang ke bagian belakang Nah di bagian belakangnya ada shark fin antenna Ada spoiler dan ada wafer Nah ada satu nih yang menjadi ciri khas Stargezer yang lain Yaitu di bagian belakangnya ada lampu DRL yang membentang dari kiri sampai kanan juga Nah ini kayak membentuk roof high ya Unik banget Kayak turun ke bagian bawah ada emblem Stargezer X Kamera mundur Ada tiga titik sensor parking Dan nih ada motif baru dari bumper dari Stargezer X ini Yang serupa dengan bumper bagian depan Selesai bagian belakang Yuk kita bahas di bagian dalem ya Nah jika kita masuk ke dalam interior dari Stargezer X ini Housing clusternya didesain lebih fresh karena berwarna black piano Dan di bagian bawahnya ada ambient light Pengaturan AC yang sudah otomatik Dan yang pasti wireless charging Di bagian tengah ada tuas transmisi Dan pengaturan drive mode, traksi, dan sensor parking Kalau kita bagian ke belakangnya dia sudah electric parking brake dan auto hold Terdapat dua port cup holder Terdapat armrest yang ada box penyimpanannya juga Nah kalau kita ke bagian atas Terdapat dua lampu kabin Dan ada dua tombol Blue link dan SOS yang akan menghubungkan kalian ke customer service Jika kalian ada dalam keadaan darurat Nah ada perbedaan juga nih di bagian joknya Yaitu ada list dan jahitan yang berwarna merah Untuk menambahkan kesan premium Hyundai Stargezer X ini sudah dilengkapi dengan speaker Bose Jika kita masuk ke dalam sisi penumpang Ada penambahan yaitu kantong untuk menyimpan HP Selebihnya tidak ada perubahan dan tidak ada perbedaan dari sisi penumpang Seperti yang ada di Stargezer sebelumnya Ada varian untuk opsi captain seat Dan ada meja makan di sisi penumpang sebelah kiri Oh iya di bagian bawahnya terdapat dua buah port USB untuk ngecas Ada tempat penyimpanan HPnya juga loh Kalau kita lihat bagian bagasi Bagasi penyimpanan ini bisa cukup sekitar 3 galon air Kalau kurang bisa diturunin Hingga rata Sehingga cukup banyak membawa barang Masih belum cukup juga Ini bisa dibuka loh Bisa dimasukin tire kit atau barang-barang lainnya Jika kalian membutuhkan penyimpanan yang lebih banyak Menggunakan mesin yang sama dengan Stargezer sebelumnya Stargezer X memiliki CC 1500 Powernya 115 PS Dan torsinya sebesar 144 Nm Stargezer X ini memiliki dua tipe Yaitu yang tipe style dan tipe yang prime Dan ada dua tambahan warna baru Yaitu warna matte Matte yang abu-abu dan matte yang warna putih Keren banget Gimana menarik ya Hyundai Stargezer X ini Nah jika kalian ingin melakukan pemesanan Kalian boleh datang ke Hyundai Arista di kotamu Sekian Arista Review kali ini Gue Opa Hari Sampai ketemu di Arista Review selanjutnya Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye-bye Terima kasih Terima kasih